Tapi nyakanya hari ini dia sudah tiada Dan juga yang namanya sakit juga tetap merupakan satu jalan menuju kematian Karena banyak orang yang sakit parah bertahun-tahun sampai hari ini tetap dia punya usia Dan dia tidak Tidak mati dan tidak menikah Jadi sebenarnya apa usia ini? Dalam ajaran agama lebih dikenal usia itu dengan umur Kata umur itu senang dengan kata makmur Artinya bahwa umur kita memang harus makmur Makmurlah makmur dengan kebaikan Bukan makmur semata harta Bukan makmur dengan jabat Bukan makmur dengan apa pun yang dengan sifatnya hal yang punya Tetapi yang paling utama kemangpuran hidup kita adalah kemangpuran di dalam kekaraan Karena hidup ini pasti ada ujungnya suatu sana Semua yang hidup pada hidup Matbah Jemaah Jemaah Cijau Desember 2020 Dan tentu kita Jangan terlalu percaya diri Bahwa kita akan masuk suruh Sementara kita boleh ha-leha Sementara kita lari Dalam menjalani kehidupan ini Tanpa meninggalkan Bilai-bilai kemanfaatan Tanpa meninggalkan Bilai-bilai Yang dihadapan Allah Itu merupakan sesuatu yang benar Maka sebenarnya Ketika kita menjalani kehidupan ini Dengan penuh makna Dalam arti yang kita Memakburkan kehidupan ini Sebenarnya kita sedang merangkai Keperagiaan yang lebih apalagi Yaitu akhirat Akhirat namanya itu adalah akhirat Kholidina Bahkan di dalam surat Al-Balina Lebih diperpanjangkannya Bukan hanya kholidina fiha Tetapi di dalam artinya Al-Balina Kholidina fiha Artinya adalah Tekal Fiha di akhirat Atau di surga Bagian Menjadiin ahli surga Abadan Itu artinya selamanya Kalau Hidup kita Dengan dunia bahagia Bahagianya adalah Bahagia yang panah Yang mungkin saja Berakhir Dengan Tidak Bahagian Kalau di dunia ini Kita sengsara Juga sengsara yang panah Mungkin Seorang usaha Akan berakhir Kali Bahagian Hari ini kita bahagian Besok kita tidak bahagian Hari ini kita sengsara Jangan-jangan Besok Kita menjadi Bahagian Paling bahagian Itulah dunia Tetapi Akhirat Akhirat adalah sesuatu Yang merupakan Mazoratu Akhir Dunia Menjadi tempat Untuk bercocok tanah Membunuh akhirat Oleh karena Jangan-jangan Tidak sia-siakan Bagi bahagian Sedetik Depan-detik Yang kita lalui Tentu Tidak akan berlalu Pasti Adalah akan Mengkorti Hari ini Kita Dikrogoti Dengan detik-detik Bahagian Dikrogoti Dengan detik-detik Hari Dikrogoti Dengan Bulan Dengan tahun Dan pada akhirnya Menemukan Sama ajal Yang terdik-detik Tidak Bagaimana Bersubungan Bapak Ternyata Ajal itu Ada yang Sifatnya Pribadi Kita Diciptakan Yang Allah Dari tanah Dan akan Memeruhi Ajal kita Sifatnya Ajal Tapi Juga Ada ajal Yang Sifatnya Umat Atau Barusan Walipun Umat Diri Ajal Setiap Umat Setiap Lan Sifat Ajal Sifatnya Dalam kejayaan Dunia Menghidupi Roda Sejarah Ini Maka Mungkin Suatu saat Negara yang Sekarang Dikjaya Amerika Contohnya Suatu saat Mungkin Tidak Dikjaya Tidak 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 Orang Orang Paling Orang Panjang Umurnya Dan Paling Baik Aman Sehingga Di Sini Dalam Bahasa Rahim Ada Dua Istilah Dalam Umur Ada Dengan Umur Ada Kata Dengan Sifat Kalau Umur Itu Adalah Sesuatu Yang Isi Dengan Segala Kebaikan Boleh Jadi Usian 50 Tahun Tetapi Sebenarnya Baru Satu Tahun Belakukan Kebaikan Karena Sisanya Adalah Melakukan Kejahatan Maka Sebenarnya Umurnya Baru Satu Ada Orang Yang Tetap Secara Sif Secara Usia Dia Sudah 50 Tahun Tetapi Secara Umur Dimana Dia Setang Melakukan Kebaikan Maka Itulah Sebenarnya Umur Yang Bisa Diatir Kalau Kita Merasa Hadir Umur Kita Berapa Sekarang Sudah Berapa Usia Kita Berapa Sekarang Sindung Kita Sudah Berapa Maka Hidup Hadir Rahim Rasul Mengatakan Sebaik Baik Orang Adalah Mereka Yang Panjang Umurnya Tetapi Banyak Amal Banyak Paling Cepat Orang Payung Nasus Saru Mantul Umur Kuasa Amal Orang Yang Panjang Umurnya Tetapi Banyak Bula Kejelekannya Dan Kejakatannya Sehingga Kenapa Usia 40 Tahun Itu Jadi Titik Torak Tanpah Irkannya Kembali Seseorang Wahidna Balabok Sudah Bukhara Ketika Seseorang Mencapai Umurnya Sampai Dipanggil Tahun Kenapa Allah Mengatakan 40 Tahun Artinya Ada Apa Ada 40 Tahun Ada Apa Tusi 40 Tahun Rasul Mengatakan Kalau Seseorang Sudah Mencapai Tusi 40 Tahun Dan Tidak Ada Tanda Tanda Kebaikan Pada Dirinya Maka Jangan Harap Dia Menjadi Kebaikan Selanjutnya Kenapa Bahasa Sudah Mengatakan Ada Kebun Tidak Tetapi Ketika Menjelang 40 Tahun Dia Sudah Sangat Baik Dan Semakin Menajam Kebaikannya Maka Adik Terbaik Oleh Karena Itu Kalau Kanon Kita Mesia Setelah Lebih Dari Tidak 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 Tidak